Pisau kekasih jilid lima bab V.I. Teman baik memang berbeda. Manusia hidup harus akrat agar tidak menyesal. Bukankah teman seperti Elo Ocong sudah lebih dari sekedar teman karib? Sebenarnya perasaan W.I.K.I. terhadap Lim Leng Ji pada dasarnya cinta dan juga memuja. Bahkan di antara ingatannya, dia masih mengingatnya sebagai gadis yang hangat dan juga bersemangat. Tetapi jika dilihat sekarang, betapa kejamnya Lim Leng Ji. Elo Ocong sampai berkorban sedemikian rupa demi hubungan antara dirinya dengan Lim Leng Ji. Elo Ocong juga berkata padanya, jika dia tidak percaya pada perkataannya, maka dia akan mulai mogok makan. Bagaimanapun juga W.I.K.I. tetap saja tidak percaya. Karena itu Elo Ocong mulai mogok makan. Orang yang mogok makan harus duduk diam dan dengan sendirinya harus ada orang yang menjaganya. Orang yang sudah mogok makan 2-3 hari tidak ada bedanya dengan orang yang pitkoan, sama dengan orang yang menutup diri untuk berlatih ilmu silat. Orang yang seperti itu akan sangat lemah. Maka dari itu W.I.K.I. beserta Hang Kya dan Hang Ku menjaganya. Ini adalah kelenteng leluhur milik keluarga Lim. Jika Elo Ocong hendak melakukan mogok makan di sini, anggota keluarga Lim yang mana yang berani menolaknya. Elo Ocong duduk di atas bantalan di depan sebuah meja pendek. W.I.K.I. berdiri di hadapannya. Hang Kya dan Hang Ku masing-masing berdiri berjaga di pintu depan dan pintu belakang. Kata W.I.K.I., hanya demi masalah ini kau sampai mogok makan, apa tidak takut ditertawakan orang? Elo Ocong duduk sambil memejamkan matis raya berkata, Aku justru takut ditertawakan orang makannya aku mogok makan. W.I.K.I. terpana dan berkata lagi, Apa benar karena takut ditertawakan orang? Benar apa yang kau takutkan ditertawakan orang? Memang berebut perempuan dengan sahabat karib, Elo Ocong, kau benar-benar seperti anak kecil. Jika benar-benar masih anak-anak malah lebih mudah kata Elo Ocong. Demi seorang teman berani mogok makan dan ditetapkan selama tujuh hari, ini memang hal yang jarang dijumpai alias langkah. Tetapi W.I.K.I. percaya apa yang telah diputuskan Elo Ocong tidak akan ada orang yang bisa mengubahnya. Lebih mudah bagaimana kita bisa berkelahi, Elo Ocong berkata lagi, tapi sialnya kita berdua sudah dewasa jadi tidak bisa berkelahi lagi, sebenarnya kau mau bagaimana sampai berapa kali aku harus mengatakannya katakan satu kali lagi, kata W.I.K.I. Turuti kata-kataku, pergilah temui Lim Lengji, buktikan apakah kalau kata-kataku bisa dipercaya Elo Ocong, jika kata-katamu tidak bisa dipegang, bukankah nanti aku menjadi seorang perayu wanita Elo Ocong menggeleng-gelengkan kepalanya, jika benar demikian, maka selamanya aku akan duduk di atas bentalan ini, selamanya ya, duduk seumur hidupku, bukankah itu sama dengan menjadi Hwasyo benar, katanya lagi, jika omonganku salah dan membuatmu melakukan hal yang salah, tidak ada bedanya dengan mati. Tiba-tiba W.I.K.I. tertawa terbahak-bahak. Kata Elo Ocong, ini adalah kelenteng leluhur milik keluarga Lin, memangnya kau bisa seenaknya tertawa di sini justru sangat kebetulan, sebab aku sekarang ini ada di bawah tekanan dari sahabat karibku untuk melakukan sesuatu hal yang tidak bersedia ku lakukan, tidak bersedia Elo Ocong tiba-tiba nu MLNL matanya. W.I.K.I. tidak langsung menjawabnya. Tiba-tiba Elo Ocong berkata dengan W.I.O.Li tekanan, katamu kau tidak bersedia bagi Elo Ocong, jarang sekali dia menaikan U.A.R. seperti itu. Kok marah begitu kata W.I.K.I. tertawa. Elo Ocong tidak berkata sepatah katapun. Pada saat yang sama Hangku dan Hangkir menatap mereka berdua dengan heran. Mereka berdua sama sekali tidak mengerti hubungan persahabatan di antara mereka bertiga. Walaupun W.I.K.I. pernah berkata baik kepada Hangkir maupun Hangku tentang hubungan antara dia, Lim Leng Ji, dan Elo Ocong. Mereka berdua tetap saja tidak mengerti. Menurut pandangan mereka, hubungan antara mereka bertiga tetap saja aneh. Elo Ocong terdiam agak lama, baru berkata, Aku memutuskan akan merubah lamanya mogok makan menjadi Elo Hari. Raut wajah W.I.K.I. langsung berubah, lalu berkata, Sebenarnya apa keinginanmu? Masalahnya jelas-jelas sudah nyata di sana. W.I.K.I. tiba-tiba mendekat dan menarik kerah baju Elo Ocong. Hangkir dan Hangku tentu saja dibuat terkejut karenanya. Apa yang sebenarnya sedang dilakukan mereka berdua? Elo Ocong yang kerah bajunya ditarik malah masih menutup matanya. W.I.K.I. mengguncang-guncangkan tubuh Elo Ocong dengan kuat sambil berkata, Katakan, Apa maksudnya? Masalahnya jelas-jelas sudah nyata ada di sana. Elo Ocong menunggu guncangannya merada Bani berkata, Jika tidak percaya, coba saja. Jika dia tidak suka padamu, maka aku akan berjalan sambil terbalik. W.I.K.I. gemas sekali. Pikirannya sangat kacau. Ada Lim Leng Ji yang polos dan menarik hati. Ada Lim Leng Ji yang pandangannya berkabut dan mempesona. Kepolosannya membuat orang. Tidak. Berani memandangnya dari dekat. Tiba-tiba W.I.K.I. mengibaskan tangannya, Hang Kie, Bawa baki makanan itu, Masuklah ke dalam. Elo Ocong lagi-lagi membuka matanya, Berkata, kau sengaja mengubah menu makanan dan meminta juru masak yang terkenal untuk memasakkan makanan baru, Kau ingin membujukku bukan W.I.K.I. tidak bersuara sama sekali. Hang Ku membawakan baki berisi makanan ke dalam sedangkan Hang Kie membawakan arak. Masih berjarak sepuluh langkah, Harum dan makanan dan arak yang dibawah sudah sangat menggugah selera. Elo Ocong berkata dengan suara keras, Ini tidak akan ada gunanya W.I.K.I. menaruh kotak itu di depan Elo Ocong dan membukanya. Tidak hanya harum, tapi juga masih panas. Ada daging bebek, ayam, ikan, burung dan juga udang yang dimasak berbagai macam rupa. Dan araknya tidak tanggung-tanggung, arak lianho apek, bunga teratai putih, kau mau makan tidak kata W.I.K.I. Tidak, jika aku pergi, kau mau makan tidak. Elo Ocong membuka matanya, berkata, jika kau benar-benar pergi, aku akan benar-benar makan, lalu W.I.K.I. berdiri. Kau benar mau pergi? Seorang temanku bersedia tidak makan dan minum selama 10 hari demi diriku, mengapa aku tidak bisa pergi? Jika pergi untuk dipenggal sekalipun aku akan tetap pergi, W.I.K.I. berjalan keluar. Sebelah tangan Elo Ocong mengambil sepasang sumpit dan sebelah tangannya lagi mengambil arak, Lalu berkata, benar-benar masakan dan arak yang enak di atas meja sudah penuh dengan hidangan yang ternama serta arak yang ternama pula Kata W.I.K.I., benar-benar masakan dan arak yang enak, senyum Lim Leng Jai pelan-pelan mengembang, berkata, jika orang lain yang mengatakannya, itu tidak ada artinya sama sekali, lalu siapa yang mengatakannya baru dikatakan penting, kau, sifat Lim Leng Jai malam ini pun berubah Senyumannya sanggup menaklukan segalanya Bahkan buat W.I.K.I. walaupun dalam ingatannya dia sering terlihat hangat dan lembut, semuanya menjadi tawar dibandingkan dengan senyumannya W.I.K.I. berkata, benarkah aku ini sangat penting artinya bagi dirimu Lim Leng Jai menundukkan kepalanya malu-malu, lalu berkata, aku selama ini menganggap kau sudah tahu isi hatiku Sepanjang umur manusia, ini bagai terjangan ombak yang besar, apa maksud kata-kata itu Kata Lim Leng Jai dulu aku selalu menganggap di dalam hatimu selamanya hanya ada Elo Ocong, si pemeran pengantin laki-laki, Lim Leng Jai menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tertawa Kau benar-benar tidak mengerti hati wanita, W.I.K. jadi terkejut, dia mungkin benar-benar tidak mengerti hati wanita Jika tidak, bagaimana mungkin? Perbedaan Ini sedemikian besarnya Orang yang benar-benar suka padanya, dia malah menyangka tidak menyukainya Orang yang tidak disukainya, dia malah menyangka orang itu menyukainya Memahami seorang wanita ternyata jauh lebih sulit daripada kasus Wong Yang Beng Apakah ini ada hubungannya dengan arak yang diminum? Tiba-tiba W.I.K.I. berdiri dan menghampiri Lim Leng Jai Lalu melingkarkan kedua lengannya di bahu Lim Leng Jai Tubuh Lim Leng Jai tampak gemetar sejenak, lalu rebah ke dalam pelukan W.I.K.I. Walaupun dalam pengaruh arak, W.I.K.I. dapat mengenali dialah Lim Leng Jai yang memiliki pandangan berkabut dan mentesona Dia selalu merasa orang yang metuk keranjang seperti dia baru cocok dengan perempuan seperti ini Melihat dia ada dalam pelukannya, W.I.K.I. menetapkan hatinya saat ini yang terpenting bukanlah makanan dan arak Tetapi tubuh yang lembut seperti tidak bertulang serta harum Sebenarnya dia sudah tahu kapan seorang wanita akan seperti itu Tiba-tiba W.I.K.I. merendahkan kepalanya dan berkata dengan suara lirih Mengulang pengalaman yang dulu Lim Leng Jai mengangguk-anggukan kepalanya lalu mengangkat dagunya W.I.K.I. lalu menggendongnya Kata apa yang bisa melukiskan malam yang demikian indah ini? Kasmaran? Terlalu vulgar? Manis? Terlalu umum? Melayang-layang? Ini malahan lebih melayang-layang dari sekedar melayang-layang Situasi seperti itu sukar untuk dilukiskan Keadaan seperti itu tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata Lagi pula tidak bisa diingat Mengapa di saat yang paling membahagiakan dalam hidup seseorang Justru tidak bisa memahami diri sendiri dan tidak bisa menerimanya Hanya jika semuanya sudah lewat barulah bisa mencoba untuk merasakannya kembali Merasakan kembali rasa daging mana bisa dibandingkan dengan dengan keadaan yang berharga itu Sekarang W.I.K.I. mulai sadar dari mabuknya Dia duduk di atas kereta kuda yang mewah Angin dingin berhembus tajam masuk ke dalam kereta itu Membuat dia benar-benar sadar sepenuhnya Sebenarnya sedari tadi dia sudah tersadar dari pengaruh harak Sebenarnya dia mabuk oleh kelembutan Ling Leng Ji Juga dengan tubuh aduhainya Tiba-tiba W.I.K.I. memukul sekali kereta kuda itu dengan tenaga yang besar Dan berkata, dia sebenarnya Ling Leng Ji yang mana Yang polos atau yang romantis kereta itu bergoyang Karena dia mau turun dari kereta Dia segera menarik pintu dari kereta kuda itu melompatnya turun W.I.K.I. sedang ingin berjalan-jalan di jalan raya Supaya dirinya makin lebih sadar lagi Waktu menunjukkan jam 2 subuh Ling Leng Ji menatap cahaya lilin merah besar yang ada di luar tirai Yang menutup ranjang dua batang lilin yang kemarin malam sudah tersulut habis Sekarang sudah diganti dengan dua batang lilin yang baru dan sudah terbakar hampir setengahnya Pandangnya terus menatap lilin itu Pandangannya yang menatap api dari lilin itu seakan bisa membuat lilin itu meleleh Pengaruh arak sudah menghilang pada tubuhnya Ada rasa letih yang mendera Tetapi pandangan Matla tidak terlepas dari lelehan lilin yang turun dari batangnya Kantuk sekalipun tidak bisa menghalaunya Ketika dia tiba-tiba merasa dirinya telanjang Semacam perasaan rapuh dan malu seorang gadis segera merambat ke seluruh tubuhnya Dia tidak tahu bagaimana tampangnya saat itu Dia juga tidak ingat bagaimana tampang Wuyekai saat itu Guncangan dan kepedihan tidak bisa disamakan dengan saat itu Dia ingin sekali lagi mengingat kejadian yang terjadi saat itu Tetapi dia selalu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu terlalu sembrono Walaupun dia tidak terlalu benci melakukan hal itu Benar-benar tidak benci Dia bergegas mengenakan pakaian dalamnya Tiba-tiba seseorang muncul di luar tirai Tiba-tiba Lim Leng Ji merasa sedikit malu Tentu saja sedikit terkejut pula Yang membuatnya malu adalah orang yang datang ini mungkin melihat semuanya Rasa tegang yang terlihat dari orang yang datang itu Sepertinya bukan datang untuk memuji dirinya Tidak diragukan lagi memang seharusnya dia yang harus menjelaskannya Lim Leng Ji bangkit duduk dan berkata Ah, kata yang selanjutnya masih belum keluar Orang yang datang itu memotong perkataannya Kau telah melaksanakan dengan sekuat tenaga Lim Leng Ji berpendapat sekuat tenaga tidak akan berarti tidak melakukan tugas Terima kasih, alih, bibi Hanya saja kau melakukannya terlalu sungguh-sungguh Malah jadi kelihatan sedikit rendahan Kata-kata ini sangat bertentangan jika dibandingkan dengan kata-kata sebelumnya Pembunuh yang membunuh kepribadian seseorang Raut wajah Lim Leng Ji langsung berubah Bibi, jangan memanggilku seperti itu Lalu bagaimana aku harus memanggilmu Terserah pisau berantai sudah ada di tangan Lim Leng Ji tiba-tiba menjerit dengan suara melengking Kaulah yang membunuh ayahku Di akhir hayat dia baru menyadari pembunuh ayahnya Walaupun kesempatan untuk membalas dendam hampir tidak ada Tetapi masih lebih baik daripada tidak mengetahuinya sama sekali Dia tahu dia bukan lawannya tetapi dia juga tidak mau takluk begitu saja Di tengah ketakutan dan gemetaran, Lim Leng Ji mundur sampai ke belakang ranjang Lim Leng Ji berhasil mencengkram pisau yang melesat ke arahnya Dengan ada pisau di tangannya, dia merasa tetap saja bukan tandingannya Sama sekali tidak bisa mengeluh Dia melemparkan pisau itu ke arah di mana rantainya berada Sepertinya pihak lawan memang menunggu Dia mengeluarkan jurus itu Pembunuh kelas atas memang curang dan cerdik Pembunuh bisa membunuh orang dengan dua kera Pemborosannya sama sekali tidak sampai setengah jurus Pisau rantai itu dikibas balik Gerakan dan kecepatannya lebih cepat satu tingkat Pada saat sebelum pisau itu mengarah ke leher Lim Leng Ji mengeluarkan suara parau yang menyedihkan Begitu kepalanya melayang, suara parau itu pun terputus Tubuh mati itu masih belum menyentuh lantai Pembunuh itu sudah mendesis Cepat seseorang masuk sambil membawa kantung besar yang terbuat dari kulit rusa Orang ini melesat terlebih dulu di udara sambil memasukkan kepala yang terpotong itu ke dalam kantung Lalu mengarahkan mulut kantung itu ke arah mayat itu Mayat itu pun masuk ke dalam kantung Dari dalam kantung terdengar suara darah yang menetes Tetapi di atas lantai malah tidak terlihat setetes darah pun Jika seorang pembunuh sudah membunuh orang sampai tahap seperti itu Barulah disebut pembunuh kelas saru Dialah Cia Peng Marga dan namanya adalah dua huruf yang sangat ekstrim Huruf Cia dari Cia Peng artinya musim panas Sedangkan huruf Peng artinya musim dingin es Tidak hanya itu, bahkan pekerjaan yang digelutinya pun sangat bertolak belakang Dia membawa bayi yang masih merah datang ke dunia ini Dia juga mengirimkan orang yang tadinya masih hidup ke alam bakar Dalam hal hidup dan matinya, terhadap kehidupan manusia pun memerlukan pengenalan yang mendalam Karena itu terhadap kelahiran dan kematian dia tidak akan peduli Sama seperti halnya dengan menerima tamu dan mengantarkan tamu Wiekai minum arak di tempat usaha lain milik L.O. Chong Para pendekar dunia persilatan atau orang-orang terhormat di dunia persilatan di kota Koh ini Dengan sendirinya pasti memiliki usaha lainnya Raut wajah L.O. Chong sangat serius Wiekai dan dia telah minum tiga cangkir arak Lalu L.O. Chong hanya berkata satu patah kata saja Apa kabar? Tentu saja kabarku baik Wiekai berkata lagi Bagaimana pendapatmu? Jika aku punya perasaan mimpi lama menghangat kembali Aneh tidak aneh? Kata L.O. Chong Aku benar-benar salut padamu Mari bersulang tunggu dulu Wiekai menahan cangkirnya sambil berkata Aku bisa merasakan bahwa kau sama sekali tidak bahagia Bagaimana kau bisa tahu aku bahagia atau tidak Memangnya aku tidak bisa melihat apa kau bahagia atau tidak Walaupun ia, orang mana yang tidak pernah tidak bahagia Tetapi kau orangnya jarang sekali terpengaruh oleh halal yang tidak menyenangkan Terlebih pada saat aku sedang senang L.O. Chong tiba-tiba menghela nafasnya Tolong beritahu aku, L.O. Chong Apa karena masalah tentang aku dan L.O. Chong malah meneguk secangkir arak L.O. Chong, jika kau selalu merasa jika dia tidak bisa Mengapa harus memaksakan diri L.O. Chong tiba-tiba berbicara dengan keras Kau anggap apa aku ini? Orang suci? Aku juga punya perasaan dan emosi Wiekai duduk sambil melongo Sebenarnya L.O. Chong lebih pantas jika bersanding dengan L.O. Chong Sudah jelas-jelas dia lebih mencintai Lim Lengji Malah mengorbankan cinta demi persahabatan Wiekai berkata dengan suara keras Tekau benar-benar menyusahkan orang Iain kau tahu apa? Cintaku padanya tidak akan ada gunanya Tidak ada gunanya tentu saja Sebab orang yang disukainya adalah kau Wiekai terdiam sejenak Lalu berkata, dia benar-benar tidak suka padamu Jika dia suka padaku, apa aku akan menasihatimu kau benar-benar orang yang paling mengerti dan berperasaan di dunia? Bukan, aku adalah orang yang paling kasar Karena itu setelah kau mendapatkannya aku merasa menyesal dan kecewa L.O. Chong, itulah yang dinamakan punya pengertian dan perasaan Kau tidak mengerti, kau bisa merestui orang lain juga Berani memberitahukan kepedihan hati sendiri kepada orang lain Barulah bisa disebut pengertian dan berperasaan Cocok disebut karib Kata Wekai, L.O. Chong, aku benar-benar tidak mengerti Apa yang tidak kau mengerti mungkin memang ada masalah pada otaku ini Entah mengapa aku selalu teringat pada Leng Ji yang ku kenal dulu Memangnya kau berani Mengatakan Kau tidak mengenalnya? Yang ku maksud bukan saat kanak-kanak Lagi pula perkenalan yang dulu pun bukan perasaan seperti teman sepermainan Tetapi hubungan antara lelaki dan perempuan Bukankah sekarang hubungan di antara kalian adalah hubungan antara lelaki dan perempuan? Huh? Percuma saja bicara denganmu, benar Lagi pula di antara kalian ada gadis yang bermargaliau Sebenarnya bagaimana duduk persoalan yang sebenarnya memangnya kau tidak tahu apa-apakah sendiri Bukannya tidak tahu kalau aku orang yang tidak suka turut campur urusan orang lain Lalu kalau masalah Leng Ji aku selalu berpikir itu adalah urusan yang tidak ingin aku lakukan Menurut pandangan orang luar, memang sesuatu yang tidak ingin dilakukan Sebenarnya apa yang terjadi Mendiang Nyonya Lim Puthloan dahulu melahirkan keturunan yang kemungkinan lahir kembar dan bidan Yang membantu kelahirannya adalah istri dari simpanannya Liao Win yaitu Chia Peng Tetapi mereka hanya meninggalkan seorang bayi dan tidak memberi tahu Lim Hu Jin Lim Hu Jin hanya tahu dia melahirkan seorang putri yaitu Lim Leng Ji yang ada di sampingnya Tujuan mereka tentu saja ingin merampas Pit Kiao Tai Hoat dan Kai Kiao Tai Hoat yang menjadi milik keluarga Lim Liao Chong berkata, bukankah Pit Kiao Tai Hoat dan Kai Kiao Tai Hoat ada di keluargamu itu hanya kata orang saja Malah aku sendiri pun tidak tahu Bahkan ada orang yang bilang kalau keluarga Wie mempunyai lanjutannya Liao Chong menghela nafas dan berkata, ternyata ada saja orang yang kurang kerjaan di dunia ini Apakah kau tidak pernah mendengar Liao Win dan Chia Peng kedua orang ini Tentu saja pernah, benarkah mereka pembunuh bayaran kelas 1 Pembunuh bayaran kelas 1 terlibat perencanaan merebut harta sebuah keluarga Ini adalah hal yang baru, apanya yang aneh Seorang pembunuh pasti bertindak demi uang Keluarga Lim memiliki harta yang banyak Bukankah itu cukup menjadi alasan daripada membunuh orang apa yang kau katakan memang tidak ada salahnya Tetapi dengar-dengar di atas mereka masih ada atasannya Tentu makhluk yang berkepala dan berwajah Ada makhluk yang berpura-pura menjadi hantu Gerakannya sih tidak seberapa Tetapi jurusnya itu yang luar biasa Kata WKI Kau pernah bertemu dengannya ya Sempat bertarung ya Kekuatannya bagaimana aku percaya jika dibandingkan denganku Hampir tidak ada bedanya Tetapi ilmu meringankan tubuhnya pasti di atasku Siokai, jangan terlalu membesar-besarkan orang lain Kata Elo Ocong mengibaskan tangannya Kenapa? Memangnya kau pikir aku hanya membual Bukannya membual tetapi ada kalanya kau terlalu membesar-besarkan Apa yang ku katakan ini adalah yang sebenarnya Paling tidak ilmu meringankan rubuhnya tidak di bawahku Elo Ocong menggeleng-gelengkan kepalanya Aku tetap saja tidak percaya Tidak peduli kau percaya atau tidak Kau tetap saja temanku yang paling baik Memangnya tidak ada yang lebih baik daripada Kuyakai menggeleng-gelengkan kepalanya Kau juga temanku yang paling baik Satu-satunya, jam 2 subuh Ada orang di atas pohon Telah berjanji bertemu setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulannya Orang yang di atas pohon itu bukan Wai Kai Orang itu adalah Liao Swat Keng Dia setiap hari selalu berharap tetapi waktu serasa berlalu dengan lambat Anak muda sekali jatuh cinta sama seperti lampu lentera yang menyala Sekilas angin berhembus Di atas pohon sudah bertambah satu orang lagi Liao Swat Keng menengok sambil berkata Bagaimana kau, orang yang baru datang itu menutup mulutnya Dan berkata di telinganya Hati-hati Liao Win dan Ciap Peng adalah pembunuh kelas 1 Liao Swat Keng berkata Aku sudah menunggumu selama 1 jam Sekarang baru jam 2 Siapa yang menyuruhmu datang lebih pagi? Tanya Wai Kai Hari masih gelap sehingga tidak terlihat bagaimana merah muka Liao Swat Keng Dua orang itu ada di rumah Mereka tidak menyusahkan kalian Tidak hanya mengeluarkan peringatan saja Ada rahasia apa yang bisa kau beritahukan padaku Tanya Wai Kai Ada satu hal yang sangat, sangat aneh Hal apa kau harus baik padaku Baru aku akan bicara Memangnya aku masih kurang baik padamu Baik apanya Begitu datang langsung bicara serius Sama sekali tidak menghiburku Apakah kau tahu bagaimana hidupku selama setengah bulan ini Aku tidak begitu bisa menghibur orang lain Terutama pada perempuan Aku tidak peduli dia bersandar pada pundak Wai Kai Wai Kai tidak mendorongnya menjauh Bicaralah pada saat Seng Sin diperintahkan untuk mengemban tugas keluar Di sebuah kota besar dia menemukan suatu hal yang aneh Hal aneh apa Lim Leng Ji sedang bernyanyi di atas pentas Bahkan sampai memiliki grup theater sendiri Wai Kai terkejut Apakah dia lagi-lagi sedang bermimpi Bagaimana Seng Sin tahu kalau itu adalah Lim Leng Ji Liao Suat Keng sengaja mendekat padanya dan berbicara di samping telinganya Seng Sin hanya pernah 4-5 kali melihat Lim Leng Ji Termasuk dulu saat kau menghadang keretanya di jalan Wai Kai terdiam agak lama Dia benar-benar tidak tahu apakah dirinya benar-benar masih berada di alam mimpi Dia jelas tidak akan percaya Lim Leng Ji yang sedang naik pentas Sama dengan Lim Leng Ji yang ada di kota Koh Lebih tidak percaya lagi dengan Lim Leng Ji yang bersamanya malam kemarin Apakah ketiga Lim Leng Ji ini adalah Lim Leng Ji yang sama Ataukah dua di antaranya adalah satu orang Jika secara sekilas memang ada tiga orang Tapi kemiripan mukanya Dia sendiri sekarang jadi pusing tujuh keliling Ada hal penting yang lain hanya itu Itu saja sudah cukup Tadinya aku tidak ingin memberitahumu tentang hal ini Mengapa apalagi kalau bukan Takut Kau Pergi Untuk membuktikannya Jikakah sudah mengatakannya Tentu saja aku akan pergi untuk memastikannya Mengapa bukankah orang yang mirip dengan Lim Leng Ji yang ada di kota Koh juga mirip denganmu Aku tidak kepikiran sampai ke sana Liao Swat Keng berkata Mungkin kau benar Apakah mungkin gadis ini juga ada hubungan darah denganku Jika kedua gadis lainnya pun ternyata ada hubungan saudara denganmu Bagaimana perasaanmu Liao Swat Keng berpikir sejenak lalu berkata Jika itu benar Maka aku akan menangis jawaban sebagian besar wanita pasti begitu Bagaimana mungkin muncul lagi Lim Leng Ji yang lain? Apakah gadis itu juga sama bernama Lim Leng Ji? Tanya Wiekai Tentu saja bukan Nama panggungnya adalah Huichui Hoa Terkenal dari selatan sampai ke utara Jika begitu terkenal Mengapa tidak pernah terdengar sebelumnya pertama Dia belum lama keluar Juga baru pertama kali datang merambah ke wilayah utara Siapa nama aslinya? Tanya Wiekai Kalau tidak salah sepertinya Sebon Long Nama yang bagus kau malah berkata Nama itu bagus Wiekai tidak menyaut Tetapi dia berani bertaruh Kalau gadis yang ada dalam ingatannya pasti dia Terima kasih telah menonton